Baiklah, ini adalah video kedua dari materi tentang Repeated Measures ANOVA untuk mata kuliah metode penelitian dan analisis data kuantitatif. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita melakukan analisis Repeated Measures ANOVA untuk melakukan uji hipotesis. Jadi sebelumnya saya akan beri konteks dulu. Jadi setelah kalian mengunduh, mengunduh data set, maka bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Di situ mungkin sudah ada hasil analisisnya, jadi kalian bisa nanti langsung belajar langsung dari catatan yang saya berikan. Tapi nanti kita juga akan bisa mencoba dari awal. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan Jamofi pada tahap ini, seharusnya kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini dibiarin saja sebagai cara kalian untuk belajar, tapi kalian juga bisa melakukan atau mencoba ulang dari awal. Jadi di slide itu nanti sudah saya berikan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja seperti apa. Nanti tapi saya akan juga menunjukkan bagaimana nanti cara melakukan analisisnya, step by step-nya seperti apa. Kita mulai dari konteks dulu ya. Konteksnya data set ini apa sebenarnya ya, jadi maksudnya apa. Jadi di sini konteks pelitiannya adalah ada seorang peneliti namanya Alfonso. Jadi Alfonso ini sangat menganggur karena lagi lockdown di rumah. Akhirnya yang dia lakukan adalah bersenang-senang bersama dengan kucing-kucingnya. Jadi dia punya berapa ekor kucing ini? Dia punya sekitar 100 ekor kucing di rumahnya. Dia punya 100 ekor kucing dan dia punya ide yang agak tidak biasa yaitu dia kepingin melakukan stimulasi kepada kucingnya supaya kucingnya itu bisa membaca. Caranya adalah dia memperdengarkan sebuah lagu klasik. Lagu klasik Johan Strauss ini merupakan salah satu lagu yang cukup menarik ya karena nadanya, ritmenya cukup riang gitu ya. Nah ini lagu ini diperdengarkan kepada 100 ekor kucingnya selama 3 minggu berturut-turut setiap hari selama 30 menit. Jadi si kucing-kucing ini ya diperdengarkan lagu Johan Strauss 2 ini kemudian diperdengarkan selama 30 menit setiap hari selama 3 minggu berturut-turut. Nah dengan harapan, dengan harapan kucing-kucingnya Alfonso ini itu kemudian bisa lebih lama membaca. Jadi durasi waktu membaca. Jadi kucing-kucingnya itu ketika dikasih buku itu dia mau tahan melihat buku. Ya salah-salah sedang membaca. Ya kita bisa lihat disini adalah variable independent. Variable independent artinya karena ini adalah penelitian eksperimental. Maka variable manipulasi atau variable independennya adalah tentu saja pemberian musik ya. Pemberian musik. Sedangkan kemudian variable dependent yang kita harapkan untuk berubah adalah... Eh sorry. Oh no. Mohon maaf. Nah sedangkan variable dependent ya. Variable dependent berarti variable yang kita harapkan berubah gitu ya. Mengapa kita mendapati perubahan gitu adalah lama membaca atau durasi membaca ya. Nah yang dia lakukan adalah Alfonso itu menghitung berapa lama durasi kucing-kucingnya itu membaca dalam detik setiap akhir minggu. Jadi dia melakukan pengukuran itu setiap akhir minggu. Nah kalau setiap akhir minggu berarti ada tiga pengukuran. Ada tiga kali pengukuran yaitu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah kita sekarang coba lihat di data setnya ya. Ini kalau kalian klik dua kali ya. Maka akan keluar keterangannya ya. Mudah-mudahan kalian sudah familiar. Jadi nanti kita coba lihat kalau ID ini adalah nomor kucingnya. Jadi kucing nomor satu pada minggu pertama dia bisa membaca lima detik. Pada minggu ketiga dia membaca tiga belas detik. Kemudian pada minggu ketiga, ya kedua tiga belas detik. Pada minggu ketiga delapan belas detik. Kita lihat secara face value itu kayaknya ada perubahan ya. Ada peningkatan. Tapi kita coba lihat apakah ini statistically meaningful apa enggak. Kemudian kita lihat di sini keterangannya ya. Sudah ada keterangannya bahwa variable yang ada atau angka yang ada data yang ada di kolom minggu pertama. Ini merupakan waktu yang dihabiskan oleh kucing, seekor kucing untuk membaca dalam... Oh, ini bukan dalam menit. Harusnya dalam detik ya. Dalam detik pada minggu pertama. Nah, kemudian ini juga sama pada minggu kedua. Ini adalah waktu yang dihabiskan oleh si kucing, seekor kucing untuk membaca di minggu kedua dan seterusnya di minggu ketiga. Oke, jadi kita sekarang sudah punya tiga kelompok yang akan kita bandingkan dan kita melihat apakah memperdengarkan lagu. Johan Strauss 2 ini selama tiga minggu berturut-turut, itu memang efektif dapat meningkatkan durasi membaca se-100 ekor kucingnya Alfonso. Kita akan coba lihat bagaimana, apakah itu statistically meaningful atau tidak. Oke, jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Nanti kalian kalau misalnya ingin mengulangi lagi seperti apa, ini sudah ada semua langkah-langkahnya seperti apa. Bahkan ketika kalian mengklik output yang sudah tersedia di dataset itu juga sudah ada semua ya. Sudah ada semua, bagaimana caranya. Tapi saya akan coba mendemonstrasikan ya, akan mendemonstrasikan dari awal. Jadi pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita klik ANOVA. Kemudian di sini sudah ada repeated measures ANOVA. Ini kita klik aja. Nah, setelah kita klik tentu saja di sini sudah ada window menu ya, sudah mulai ada bar menu, eh sudah ada window menu. Maka tentu saja kita langsung memberikan keterangan. Kita mau masukkan, hal-hal yang perlu kita masukkan, kita memberitahukan software apa saja yang harus kita, apa yang harus software untuk proses. Jadi ini repeated measures factor, ya kalau factor berarti adalah durasi membaca per minggu, ya karena kan faktornya adalah yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Berarti ini kita ketik durasi membaca, eh atau bukan durasi membaca per minggu, memperdengarkan, eh mendengarkan musik per minggu. Maka kita tulis di sini, minggu pertama, minggu ke satu, kemudian kita taruh di sini, minggu kedua, kemudian kita klik, ini minggu ketiga. Oke, nah kemudian kita masukkan aja, apa namanya, tiga kolom ya dari tiga kali pengukuran pada minggu yang berbeda. Jadi silahkan dimasukkan aja, minggu pertama masukkan di sini, minggu kedua, kita masukkan, minggu ketiga. Oke, nah di sini kita tidak memasukkan between subject factor, ya. Kita perlu memasukkan between subject factor itu ketika kita punya variable control, hanya pakai variable control. Misalnya gini, kita tahu bahwa yang mempengaruhi durasi membaca seekor kucing itu mungkin nutrisinya. Ya, mungkin nutrisinya. Jadi tidak hanya apakah si kucing itu bisa, apakah si kucing itu mendengarkan musik klasik atau tidak. Jadi kita coba kontrol pemberian nutrisi, sehingga kemudian si kucing itu diberikan makanan yang sama misalnya. Jumlah makanan gitu ya, jumlah berapa banyak makanan yang dimakan oleh si kucing dalam satu minggu. Nah, kalau terjadi seperti itu, atau akumulasi gitu ya, jadi berapa banyak makanan yang dimakan ya dalam gram misalnya, oleh masing-masing kucing itu selama tiga minggu. Sehingga kemudian hasil analisis kita nanti itu sudah melakukan kontrol terhadap jumlah makanan yang dimakan oleh kucing. Sehingga kalau terjadi perbedaan ya antar, memang terjadi perbedaan durasi membaca pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, itu kita benar-benar yakin penyebabnya adalah diperdengarkan musik, bukan karena mereka ada yang lebih banyak atau lebih sedikit makan. Nah, seperti itu. Karena kita tidak punya variable kontrol di sini, maka tentu saja kita akan kosongi ya, di sini ya, between subject factor-nya. Lalu, kemudian yang kita lakukan adalah menyentang yang eta square sama generalized eta square ini adalah indikator. Ya, indikator untuk menentukan besar efek. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang peneliti bilang, oh efeknya musik klasik ini seberapa besar? Apakah besar banget? Apakah moderate? Sedang? Atau kecil? Nah, itu indikatornya adalah eta square ya. Kalau ANOVA tentu saja eta square. Ini harusnya kalian juga sudah mendapatkan informasi yang sama ketika menonton video ANOVA ya, harusnya ya. Kemudian kita berikan label di sini, dependent variable-nya apa? Yaitu adalah durasi membaca. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini, dari output-nya sudah mulai ada yang keluar ya. Sudah ada yang mulai keluar. Ini kita, apa namanya? Kita masukkan. Ini kemudian setelah itu kita klik yang assumption check. Ya, tentu saja kita perlu mengecek asumsi ya. Apakah asumsinya itu, apa asumsinya memenuhi atau tidak untuk dilakukan repeated measures ANOVA. Di sini ada tulisan spericity test. Ya, seperti yang tadi saya lakukan. Kita perlu melakukan investigasi apakah kita harus melakukan koreksi terhadap nilai F. Ya, nilai F yang ada di sini atau tidak. Ya, kalau ternyata ya, terjadi variasi ya antar individu antar kucing. Jadi, pada dasarnya kucingnya itu emang sudah berbeda durasi membacanya. Ya, jadi bukan karena disebabkan oleh, apa, disebabkan oleh, apa, oleh si lagu ya. Bukan disebabkan oleh memperdengarkan lagu. Tapi, pada dasarnya dalam satu kali pengukuran itu memang ada variasi antar kucing ya dalam satu kali pengukuran. Nah, itu perlu kita lakukan koreksi terhadap nilai F kalau itu memang terjadi. Ya, tentu saja kita perlu mencentang spericity test. Ya, lalu kemudian kita juga perlu mengecek kalau ternyata betul. Kita perlu melakukan koreksi ya, bahwa ternyata memang ada perbedaan individu, ada perbedaan antar kucing di setiap pengukurannya per minggu. Oleh karena itu, kita perlu melihat, mengguna kita harus pakai koreksi yang mana. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, oleh karena itu kita perlu centang greenhouse grazer, kemudian Huyenfeld juga ini perlu dicentang. Ya, nah terus juga kita perlu mengecek apakah, apakah homogen atau enggak. Ya, artinya variance atau variasi individu di dalam satu pengukuran, di pengukuran kedua, dan pengukuran tiga. Itu harusnya variance-nya sama, harusnya. Ya, karena kalau misalnya variance-nya berbeda, nah ini berarti ada sesuatu, ada variable confounding ya, ada variable lain yang tidak kita teliti. Itu mempengaruhi hasil penelitian, mempengaruhi perubahan pada dependent variable. Nah, oleh karena itu tentu saja kita perlu memastikan apakah variance durasi membaca, variance durasi membacanya kucing pada pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga itu sama atau tidak, homogen atau tidak. Ya, ini kita klik, homogenity test, ya. Kemudian, setelah itu kita melihat post hoc test, tentu saja kita akan melakukan post hoc test ya, karena kita ingin tahu di minggu keberapa yang paling berbeda dengan yang lain gitu ya. Silahkan di klik, kemudian, saya sih personally lebih suka menggunakan Bonferroni, karena Bonferroni di beberapa riset yang saya baca ini yang paling sering digunakan dibandingkan yang lain. Kemudian ada estimated marginal means, ya ini untuk menginspeksi hasil penelitian kita secara visual, nanti akan dibuatkan plot dan tabel, supaya kita bisa melihat pada minggu keberapakah, ya, pada minggu keberapakah, kucing itu, itu paling optimal durasi membacanya. Ya, jadi kita masukkan, mendengarkan musik per minggu di term yang pertama, seperti ini. Nah, setelah itu kita juga, jangan lupa klik, ada error bar-nya, dimasukkan confidence interval, observe score, kemudian tambahin tabel, dan akhirnya kita bisa mendapatkan, akhirnya outputnya sudah selesai semua ini, seperti ya, ya, outputnya sudah selesai semua. Nah, kemudian kita akan bahas, ya, satu-satu bagaimana cara menginterpretasi dari output ini. Ya, di sini karena sudah ada, jadi kita bisa langsung bahas output yang di atas. Jadi, seperti itu ya, kira-kira ya. Oke, oh ya, di sini mungkin sebelum saya teruskan, di sini kita lihat, yang tadi saya suggest itu ya, apa, mengukur homogenitas ya, untuk melihat apakah varian antar, apa, antar kelompok, ya, apa, antar pengukuran, itu berbeda atau enggak, apakah terjadi perbedaan varian durasi membaca ketika dibandingkan antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini kita lihat, ya, tentu saja ini tidak ada hasilnya, keluar, not available, not available semua, ini karena pada dasarnya homogenitas of variance ini, itu hanya baru, saya juga lupa, mohon maaf, Jadi, hanya dapat dilakukan ketika kita punya subjek, apa, between subject factor, ya. Kalau kita punya variable control, ya. Jadi, kita harus memastikan bahwa, ya, memastikan bahwa variance antara variance-nya, jumlah makanan misalnya tadi ya, between subject factor-nya. Jadi, jumlah makanan yang dimakan kucing oleh pada minggu pertama, kedua, dan ketiga, itu harusnya sama, variasinya, variasi ya, bukan yang lain-lain, jadi variance-nya harusnya sama. Nah, karena kita di sini tidak menggunakan between subject factor, sehingga kemudian makanya kenapa hasilnya seperti ini, ya. Jadi, kalau tidak menggunakan between subject factor, maka homogenitas ini tidak diperlukan. Ya, jadi kita ancam tangan saja, seperti ini. Jadi, supaya tidak ada nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan belajar melakukan interpretasi dan melaporkan. Ya, bagaimana cara melaporkannya dengan standar APA. Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya, ya.